Masyarakat diimbau perlu mewaspadai modus baru pencarian kerja yang dinamakan skimming online, yaitu menawarkan pekerjaan mudah di luar negeri secara online dengan gaji besar. Mereka merekrut para calon korbannya melalui media sosial, namun apa yang korban harapkan tak sesuai yang dijanjikan pelaku sindikat penipuan online. Maraknya tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming pekerja enak dan gaji besar di luar negeri, belakangan menimbulkan masalah bagi para korban yang meminta dipulangkan ke tanah air. Kalbar termasuk lima besar penempatan PMI non-prosedural seperti ke wilayah Myanmar, Kamboja, hingga Laos. Kepala BP2MI Kalbar, Fadzar Alimin mengatakan, saat ini yang gencar dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi agar tidak timbul lagi korban baru akibat tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak sesuai prosedur, serta berupaya untuk memfasilitasi pemulangan dan perlindungan para PMI non-prosedural di beberapa negara tersebut. Fadzar menegaskan iming-iming gaji tinggi dengan cara penempatan yang sangat mudah dan difasilitasi biasanya diiklankan oleh para pelaku kepada calon korbannya, yang dengan mudah tergiur karena difasilitasi dari paspor, tiket hingga visa kerja. Pelaku biasanya mencari pemuda di usia lulus SMA hingga sarjana dengan kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin, serta berhubungan langsung melalui medsos yang mengiklankan lawan kerja ke luar negeri. Ini merupakan salah satu dari lima besar untuk penempatan non-prosedural di sana. Mereka diiming-imingi seperti tadi disampaikan gaji besar, cara penempatan yang mudah dan gampang dan semua difasilitasi. Itu salah satu yang bisa diiklankan ataupun diarahkan ke masyarakat. Jadi mereka sangat tertarik. Semua difasilitasi misalnya identitas ini dari paspor, tiket, yang katanya bisa kerja. Bersama dengan seluruh stakeholder, terus melakukan upaya pencegahan dan terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk menghimbau agar tidak bekerja secara non-prosedural terlebih di bukan negara penempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.